Oke, kita mulai ya malam ini kita bahas tentang mata merah, sedikit banyak kita cari tahu bagaimana cara mendekatkan diagnosis mata merah dan juga differential diagnosisnya. Pertama kita harus tahu dulu mengenai anatomi mata, karena akan sangat sulit bila kita hanya membayang-bayangkan tapi kita tidak tahu urutan anatomi mata. Waktu itu perseptorku bilang, kita kalau mau ngomongin mata itu harus selalu diperiksa atau ditanya dari paling luar sampai paling dalam. Of course, pertama kali kita kalau misalnya mau ngomongin mata, ya semua, nggak cuma bola mata, tapi kita ngomongin orbita, yaitu ruangan sekitar bola mata, terus struktur di sekitarnya. Termasuk yang paling depan adalah si palpebra atau kelopak mata. Seperti yang kita sudah tahu, ini kelopak mata seperti biasa ya, ada upper eyelid, ada lower eyelid, terus kemudian di ujung-ujungnya tepi-tepinya ada yang namanya kantus. Nah, di eyelid ini sendiri banyak struktur yang penting, contohnya ada meibomian gland, ada kelenjar minyak, gitu ya. Terus kemudian ada bulu mata, oke, atau rambut mata ya, jadi penting juga nanti akan ada sekresi-sekresi kelenjar lemak ke folikel rambut ini, gitu. Nah, tentunya nanti dari struktur palpebra ini sendiri juga bisa menyebabkan suatu kelainan mata. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di kelas-kelas berikutnya ya, mengenai kelainan pada palpebra dan sebagainya. Oke, terus kemudian lebih dalam sedikit ada namanya aparatus lacrimalis. Jadi ini kalau yang suka baper-baper nih, yang suka menangis ya, nggak cuma baper sih, mungkin senang juga ya, senang, sedih, suka nangis. Nah, ini dia. Jadi ada lacrima gland di atas sini ya, ada glandular lacrimalis, kemudian dia akan mengeluarkan sekretnya melalui duktus. Nah, terus dimulai dari lateral nih, ya dimulai dari lateral. Kalau kita ngomongin mata, selalu ada dua sisi ya, kalau misalnya ngomongin yang sebelah lateral itu namanya sisi temporal, kemudian yang dekat dengan hidung kita namanya dengan sisi nasal. Nah, jadi air mata ini bergerak dari temporal menuju ke nasal. Lalu di nasal nanti air mata akan masuk ke kanalikulus nih, ke kanalikulus, kemudian dia masuk ke sakus lacrimalis, ke kantungnya, lalu dia akan dibuang ke nasal lacrimal, duktus nasal lacrimalis. Ya, dan dia akan menuju ke hidung. Makanya kalau lagi nangis atau lagi terharu gitu ya, nah itu bisa bikin hidung tersumbat. Nanti kelainan mata juga bisa terjadi pada aparatus lacrimal ini. Ya, apabila terjadi sumbatan, bisa terjadi pembengkakan, peradangan pada duktus maupun pada si glandulanya. Nah, ini fun fact aja bahwa kalau kalian perhatikan baik-baik ya, ketika mata kalian mengedip, itu gerakannya selalu dari temporal menuju ke nasal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyapu cairan, mukus, pelindung dari bola mata untuk disapu ke arah nasal. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini aku hapus dulu. Oke. Nah, setelah kita ngomongin dari luar, sekarang kita ngomongin bola mata, eyeball. Kalau kita ngomongin bola mata, anatomi juga kita lihat dari paling luar terlebih dahulu. Yang anatomi paling luar adalah disebut dengan namanya konjungtiva. Di sini ya, menarik perepan merah aja deh. Oke, jadi konjungtiva itu sendiri dia ada dibagi menjadi konjungtiva tarsal. Di sini adanya di kelopak mata, jadi kalau kelopak matanya kalian tarik ke bawah atau ke atas gitu ya, Nah, itu dilapisi oleh konjungtiva selaput tipis ya, selaput lendir tipis berwarna bening gitu, transparan. Kemudian nanti dia juga ada konjungtiva bulbi di sini nih. Ya, dia melapisi bola mata. Konjungtiva bulbi. Nah, kemudian konjungtiva ini akan berhenti sampai di sini, limbus. Ya, jadi perbatasan antara cornea nih, yang hitam-hitamnya mata dengan yang putih-putihnya mata. Gitu ya, kalau orang awam bilangnya itu ada benda sing di hitam-hitamnya mata gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan cornea nih, yang warna hitam ini. Nah, sedangkan kalau untuk yang bagian putihnya itu, nanti kita namakan dengan sklera. Nah, jadi sebenarnya yang dibungkus oleh konjungtiva adalah skleranya. Ya, cornea tidak terbungkus oleh konjungtiva. Oke, kita hapus dulu. Nah, setelah dari kornea, eh, setelah dari konjungtiva, sorry, kita masuk ke cornea ya. Ini cornea. Dia ini yang bagian depan ini, aku lingkari. Oke. Bagian hitamnya bola mata gitu ya. Itu cornea. Nah, terus di belakangnya cornea, itu ada yang namanya anterior chamber. Ya, atau yang biasa kita sebut dengan kamera oculi anterior, COA. COA ini nanti akan terisi oleh yang namanya aqueous humor. Jadi humor, aqueous, cairan di dalam aqueous. Ya, nah itu dia ini, sorry, cairan di dalam anterior chamber. Gitu ya, aqueous humor. Ini penting ketika nanti kita ngomongin glaucoma, atau peningkatan tekanan bola mata. Itu nanti ya di belakang ya. Setelah dari cornea, terus kemudian ke anterior chamber, kita akan bertemu dengan yang namanya iris. Ini iris yang aku warnain, ini merah nih ya. Iris ini dia melingkar, nah makanya ini ya, warna biru nih. Ini yang aku bikin seperti roda. Ini disebut dengan iris. Oke, iris ini bisa berbeda-beda ya, warnanya ya. Ada yang bilang, orang Caucasian itu warnanya biru dan sebagainya. Ada yang coklat, ada yang warna hitam dan sebagainya. Itu iris. Nah, si iris ini, dia akan merupakan perpanjalan dari ciliari body. Ya, corpus ciliari. Corpus ciliari bagian ini. Oke. Corpus ciliari. Corpus ciliari akan memanjang ke belakang, ya, melingkari bola mata, yang disebut dengan namanya koroid. Oke. Jadi sekarang aku ganti warna dulu deh, biar bagus. Jadi dari iris, badan ciliar, dan koroid, itu yang disebut dengan namanya uvea. Ya, uvea tract. Jadi traktus uvea. Tiga dari iris, corpus ciliar, dan juga koroid. Nah, setelah lapisan yang itu, maka di antara si iris ini akan terbentuk suatu yang namanya pupil. Ya, jadi pupil itu sebenarnya hanya berupa rongga. Rongga yang besar kecilnya itu diatur oleh si iris. Ketika irisnya dia mengecil, maka kita sebut dengan pupilnya miosis, mengecil. Ya, ketika irisnya melebar, maka dia akan midriasis, pupil yang membesar. Di belakang pupil, ada yang namanya lensa. Nah, ini yang sering terkenal ya. Lensa kalau misalnya matanya rabun jauh, terus matanya rabun dekat, terus kemudian mata tua atau presbiopia, terus kemudian ada juga katarak, dan sebagainya. Ya, itu masalah pada lensa. Di belakang lensa, itu ada yang namanya vitreus body. Badan vitreal. Ini diisi oleh cairan vitreus. Kalau di depan tadi yang namanya aqueus humor, kalau di belakang namanya vitreus humor. Nah, inilah juga yang disebut dengan COP, kamera oculi posterior, adanya lokasi di belakang lensa. Nah, setelah dari vitreus body ini, isi cairan vitreus, dia akan menuju ke lapisan yang namanya retina. Yang warna kuning. Retina. Oke. Nah, nanti habis ini kita baru ngomongin tentang anatomi retina di belakang. Habis slide ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau bola mata ya, pertama konjung tifa, kemudian ada sklera yang warna putih. Sklera ini mengelilingi ya, sampai belakang ya sklera. Terus kemudian di depannya ada cornea. Ini cornea. Habis cornea ada COA. Dari COA ada iris. Ada uvea. Ada pupil. Lensa. Badan vitreus. Dan retina. Oke, kira-kira sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Boleh langsung ya di kolom komentar. Atau mungkin mau langsung on mikrofon, boleh. Nah, sekarang kalau misalnya ini pasti teman-teman di stase mata atau mungkin yang lagi menjalani internship di bagian mata atau gimana, mungkin nggak asing ya dengan bagian ini ya. Fundus okuli. Jadi ini akan diperiksa mata itu menggunakan fundus kopi. Kita lihat ke bagian belakang. Kalau misalnya kalian lihat gambar seperti ini, ini adalah menggambarkan nih, vitreus body. Ya, beserta retina di belakangnya. Kebayang ya. Jadi masuk kameranya dari sini, dilihat ya, diintip, menuju ke sana. Nah, di fundus okuli ini, anatomia yang perlu kita perhatikan adalah apa? Yang pertama, ini yang kuning-kuning nih, yang oranye ya. Oranye apa kuning nih? Yang oranye sekeliling ini ya, warna lingkaran ini adalah retina. Oke. Terus kemudian, kalau kita ngomongin retina, itu pasti ada yang namanya diskus. Ini, warna kuning terang. Oke. Si diskus ini adalah si yang namanya nervus opticus, nervus 2, saraf nomor 2, saraf cranialis nomor 2. Nah, kemudian dari sini akan keluar, ada vena yang bentuknya lebih tebal, sorry bukan lebih tebal, lebih lebar, dan juga arteri, yang bentuknya lebih tipis-tipis. Ini disebut dengan yang namanya bintik buta, blind spot. Sedangkan kalau misalnya di sini nih, lihat ke bagian nasal, sorry, ke bagian temporal. Ini temporal, ini nasal ya. Selalu yang nervus opticus ini dia ke arah nasal. Berarti ini mata mana nih kira-kira nih? Mungkin ada yang mau jawab? Aku belum bisa lihat ini ya. Ini berarti ke arah mata sebelah kanan. Kanannya pasien. Nah, di sebelah temporalnya, itu ada yang namanya makula. Makula lutea. Di sinilah titik paling sensitif terhadap cahaya dari luar. Ya, penglihatan paling tajam lokasi di mana? Di makula lutea. Ya. Nah, kemudian di sini nanti ada titik yang namanya fovea nih. Nah, inilah titik fokusnya. Jadi, di makula ada titik namanya fovea. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang akan dinilai nanti kalau misalnya kita ngomongin tentang fundus opuli. Oke. Terus kemudian ada yang namanya media refraksi mata. Apa sih maksudnya? Jadi, gampangnya gini. Kita tidak akan mengalami penurunan penglihatan kalau media refraksi mata tidak terpengaruh oleh penyakit. Ini ada cornea. Kemudian COA. Ini COA, cornea. Terus kemudian uvea, lensa, COP, dan retina. Nah, selama jalur yang hitam yang aku garis ini tidak terganggu, maka mata kita tidak akan mengalami penurunan visus. Ini harus dipegang ya. Jadi, misalnya gini. Nanti ada patologis atau kelainan pada sekelera di bagian putih yang di atas. Nah, otomatis penglihatan kita seharusnya tidak terganggu. Penglihatannya normal saja. Nah, sedangkan kalau misalnya tiba-tiba cornea kita yang di depan rusak, gompal gitu ya. Nah, itu maka penglihatan kita akan terganggu. Itulah yang disebut dengan namanya media refraksi dari mata. Ya, cornea, kamera ocul anterior, uvea, lensa, COP, dan juga retina. Jadi, kalau misalnya ada gangguan di kelopak mata, ya seharusnya sih tidak ada kelainan visus. Oke. Nah, ini klasifikasi penyakit mata. Jadi, mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan pembagian ini. Aku dengar waktu itu ada beberapa universitas yang mungkin perseptornya beda-beda ya, cara membagi penyakit-penyakit mata. Nah, tapi ini yang mostly biasanya para koas diajarin. Ya, ada kelainan pada mata dibagi dua. Jadi, pasien datang nih, pasien mata. Dia bisa matanya itu tenang, artinya nggak ada kenapa-napa ya, matanya tampak normal saja gitu. Ya, atau matanya ini ada sesuatu kelainan. Tampak merah gitu. Jadi, biasa kita bilang mata tenang atau mata merah. Si pasien ini matanya merah atau tenang gitu. Kemudian dari situ dibagi lagi. Mata tenang itu dibagi visus normal dan juga visus yang turun. Nah, jadi kalau misalnya, oh sorry, seharusnya kalau misalnya mata tenang, visus normal, ya harusnya sih nggak ada masalah ya. Nanti itu, omonginnya nanti. Kalau mata tenang, visus turun, juga nanti kita ngomonginnya ya. Contohnya katarat, terus ablasyo, retina, dan sebagainya. Kemudian yang kita akan fokus di sini adalah si mata merah. Ya, ketika pasien datang dengan mata yang berwarna kemerahan, nah kita akan membagi dia mata merah, visusnya normal, atau visusnya turun. Oke, jadi kita akan mengikuti grafik yang bawah ini untuk pembahasan topik hari ini ya. Nah, tadi aku bilang kenapa beberapa institusi nggak setuju. Nanti kita lihat ya, di belakang. Kenapa sih beberapa institusi itu nggak setuju dengan pembagian ini. Ini pendekatan mata merah ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan mata merah keluhannya ya, kita harus anamnesis dulu. Pak, bu, matanya ini satu atau dua yang kena. Kiri doang, kanan doang, atau justru sekwensial, bergantian. Awalnya kiri, kemudian kanan, kemudian kiri lagi. Terus kemudian kita harus tanya, onset dan durasi gejalanya. Udah dari kapan? Pertama kali mulai kapan? Apakah dia hilang timbul atau tidak? Ya biasa ya, kita anamnesis seperti biasa. Kemudian sekali hilang, eh sekali timbul itu berapa lama durasi gejalanya? Nah itulah yang disebut dengan durasi gejala. Lalu karakteristik gejala. Karakteristik gejala itu apa? Misalnya, oh, mata merah, ada nyerinya. Nyerinya itu seperti apa? Apakah seperti tertekan, atau kayak lagi tertusuk, atau hanya rasa mengganjal, dan sebagainya. Itu karakteristik nyeri, atau karakteristik gejala mata merahnya. Terus kita tanyakan, Bu, Pak, ada penurunan visus atau nggak? Ada gangguan penglihatan atau tidak? Bedanya apa? Kalau penurunan visus, itu penurunan ketajaman penglihatan. Misalnya kita baca dari papan tulis, dari jauh, eh, burem. Itu gangguan visus. Tapi kalau gangguan penglihatan, itu contohnya apa? Misalnya tampak seperti kabut. Terus kemudian, tampak lapang pandangnya berkurang. Jadi kok sekelilingnya itu hitam ya? Cuma tengah-tengahnya doang yang bisa lihat jelas. Kini kanannya hitam, dok, burem. Nah itu juga harus ditanyakan pada pasien dengan mata merah. Terus kemudian apa? Oh iya, penurunan visus ini kita jangan sampai terkecoh ya. Misalnya gini, mata merah. Terus kita tanya, Pak, ada gangguan visus nggak? Iya, emang saya burem melihatnya, dok. Tapi dari dulu memang begitu. Ternyata dia memang pakai kacamata, karena ada kelainan lensa, kelainan refraksi. Ya itu beda lagi ceritanya. Terus kita tanyakan, apakah ada sekret atau tidak? Ini penting sekali. Pada pasien dengan mata merah, sekretnya ini harus kita tanyakan dengan detail. Jumlahnya, warnanya, konsistensinya, apakah dia cukup mengganggu sehari-hari atau tidak. Kemudian kita tanyakan juga, apakah ada fotofobia atau tidak? Fotofobia ini bukan takut terhadap cahaya, tapi dia merasa cahaya di sekitarnya itu yang harusnya biasa saja, jadi semakin silau. Jadi mau melihat apa kok silau, nggak enak, sakit kepala. Nah itu fotofobia. Terus kemudian kita tanyakan, apakah ada riwayat eksposur terhadap hal-hal tertentu. Contoh, ada kena iritan nggak? Oh, kena sabun, kena sampo, kena bahan kimia, misalnya gitu. Terus kemudian ada kena benda asing nggak? Misalnya lagi bawa motor, tiba-tiba matanya merah. Oh, tadi ada kelilipan di jalan. Itu juga perlu ditanyakan. Atau riwayat trauma. Ada terpukul nggak? Ada jatuh nggak? Itu kita harus tanyakan di sini, anamnesis. Kemudian kita tanyakan riwayat kelainan pada mata. Dulu-dulu pernah ada nggak riwayat kelainan pada mata? Contohnya pasien glaucoma yang kronis. Oh ya, memang saya terdiagnosa glaucoma, dok. Kenapa sekarang tiba-tiba merah lagi? Ada apa yang baru? Atau memang ini perjalanan penyakit glaucomanya? Itu harus kita tanyakan. Terus, riwayat pengobatan. Iya dok, dua minggu yang lalu saya baru selesai operasi katarak. Sekarang saya matanya merah, sakit. Ada putih-putih di depannya. Apakah ada riwayat pengobatan yang salah? Atau bagaimana? Itu jadi nanti harus ditanyakan juga. Riwayat pekerjaan, intinya sama sih dengan yang exposure tadi ya. Apakah ada paparan terhadap iritan atau tidak. Dan apakah disertai dengan keluhan lainnya. Contohnya demam, terus ada upper respiratory tract infection nggak. Misalnya apa yang sering? Calf, choriza, conjunctivitis. Itu kan contohnya si rubeola ya. Campak. Kemudian ada lesi kulit dan mukosa nggak. Misalnya pada Stephen Johnson syndrome. Terus abis itu apakah ada nyeri-nyeri otot atau sendi. Kaku-kaku sendi. Jangan-jangan ini merupakan suatu rheumatoid arthritis dengan skleritis misalnya. Dan sebagainya. Itu harus ditanyakan. Kemudian, kita akan melakukan pemiksaan fisik. Pemiksaan fisik yang dinilai pertama kali pasti visusnya dulu. Jangan lupa TTV ya. Pastinya stabil baru kita lakukan pemiksaan fisik yang lengkap. Terus kita nilai fisusnya. Apakah ada gangguan fisus atau tidak. Dan tentunya kita koreksi dulu refraksi. Kita pakai pinhole. Terus kita pakai plus minus lensa. Kalau misalnya tidak maju lagi, baru berarti itu adalah suatu kelainan dari mata merahnya. Kemudian kita lihat pola injeksi. Ini kita lihat pola injeksi di sebelah kanan yang udah masukin. Jadi kalau mata merah, itu ada namanya pola injeksi. Konjunktival injection. Tipe konjunktival, gambarnya seperti ini. Dia luas, terus lebih diffuse, lebih merata seluruhnya. Kemudian ada yang namanya ciliary. Tipe injeksi yang ciliary, itu dia biasanya lebih ke arah tepi kornea. Kemudian ada merah-merah. Lihat deh. Lebih penumpukan warna merahnya itu lebih ke arah tepi kornea. Biasanya menggambarkan apa? Kalau dia ada injeksi ciliary. Ada bacaannya di sini ya. Disorders of deeper tissues and intraocular structure. Jadi kalau misalnya ada masalah di dalam bola mata, biasanya dia akan menampilkan tampakan injeksi ciliary. Kira-kira seperti itu ya. Sedangkan kalau yang konjunktival injection, itu biasanya penyakit-penyakit yang superficial aja. Konjunktivitis dan sebagainya. Bisa perikorneal, ini nggak ada kemerahan, tapi dia banyak vasodilatasi di tepi kornea aja. Contohnya ini, nanti dibaca sendiri. Kemudian yang mix, itu artinya campuran. Nggak terlalu jelas. Ini matanya merahnya udah parah lah. Dari luar sampai ke tengah. Kemudian kita nilai sekretnya. Apakah ada sekret, warnanya apa, jumlahnya berapa, banyak, dan sebagainya. Terus biasanya ditanyain nih sekretnya. Bu, Pak, kalau lagi tidur, bangun pagi, makin banyak nggak? Terus lengket nggak matanya? Nah, itu kalau misalnya dibangin, oh ya, sekretnya banyak, lengket, kekuningan. Biasanya itu konjunktivitis bakteri. Seperti itu. Ya, itu pentingnya ditanyakan sekret. Kita cek apakah ada hipema dan hipopion. Apa itu? Nanti di belakang kita bahas. Terus kemudian, pembengkakan. Ada nggak pembengkakan swelling dari kelopak mata, sekitar bola mata, struktur sekitarnya, dan juga konjunktivanya ada pembengkakan atau tidak? Kita nilai korneanya, kupilnya, termasuk di sini ada refleks kupilnya kita nilai. Apakah dia reaktif atau tidak? Terus kita cari ada bendasing atau nggak. Biasanya bahkan kelopak matanya itu kita bisa inversi. Eh, sorry, eversi. Kita buka ke atas gitu. Kita kelopak matanya supaya kita lihat apakah ada bendasing atau tidak. Biasanya kan ada bulu mata, ada pasir, misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi mata merah juga. Dan kita nilai kelopak matanya. Oke. Kira-kira ini untuk animesis dan PF dari mata merah. Nanti kalau ada pasien datang dengan mata merah, kita harus bisa cari tahu kira-kira apa ini. Nah, ini contohnya ya. Ini yang kiri ini konjunktival injection. Lihat dia merata semuanya. Sedangkan kalau yang ciliary injection, dia lebih ke arah tepi kornea, fasodilatasinya, dan dia ada kemerahan ya. Ada eritematosa di pinggir-pinggirnya gitu. Oke. Nah, reflect. Kapan kita sebagai koas atau sebagai dokter umum kayak, wah gawat ini, harus rujuk gitu ya. Yang pertama, kalau pasien dengan nyeri mata hebat. Aduh, sakit banget dok, nggak kuat. Ini baru pertama kali ini kayak begini. Nah, itu hati-hati. Terus, fotofobia yang hebat ya. Pasiennya benar-benar kesilauan, nggak bisa melihat. Apalagi ditambah dengan nyeri mata. Terus, ada penurunan visus, terutama yang mendadak. Itu juga bahaya banget. Ya, tiba-tiba dalam hitungan menit, jadi burem dok mata saya. Nah, itu harus disegara cek ke dokter mata. Terus, kalau trauma penetrasi, ya udah pasti ya. Ini bukan kompetensi kita lagi. Kalau misalnya sampai matanya ketusuk, atau kena kail, pancingan, dan sebagainya. Mata merah dan nyeri yang progresif. Setelah prosedur intraokular. Misalnya, oh, dua minggu yang lalu, habis operasi ini, katarak, nah sekarang matanya merah dan nyeri. Itu harus juga hati-hati. Kemudian, kalau konjuntivitis iritan, asam ataupun basah. Jadi, kalau misalnya ada trauma kimiawi, tapi ini tidak semata-mata langsung kita rujuk, kita harus lakukan tata lakana awal dulu. Itulah fungsi dari dokter umum. Nah, kemudian baru, yang terakhir adalah konjuntivitis purulen pada neonatus. Coba aku mau lihat, kira-kira ada yang bisa nebak, ini yang terakhir ini, kasus apa sih sebenarnya? Kok harus dirujuk? Coba aku mau lihat chatnya, ada yang bisa chatting? Kasih waktu sebentar, coba. Ada yang mungkin tahu? Nanti aku kasih e-book, e-book mata deh. Faugens. Oke, Andrew Hakim, Deviani Puputan. Jawab gonorea. Ya, betul ya. Ini namanya gonokokal konjuntivitis. Nanti kita ini ya, bahas di belakang. Oke, thank you ya, Andrew dan Deviani. Nanti aku share e-book Faugens, kalau kalian belum punya ya, itu e-book mata. Terus, kemudian ini ya, diagnosis banding mata merah. Nah, jadi mata merah dengan visus yang normal. Dok, mata saya merah. Gue ada gangguan penglihatan enggak? Enggak ada. Gangguan lapang pandang enggak? Tidak ada, dok. Kita cek Snellen Chart, 6 per 6, misalnya. Oke, Nah, barulah kita pikirkan ke kecurigaan di bawah ini. Yang pertama, konjuntivitis. Radang pada konjuntiva. Penyebabnya bisa infeksius, bisa juga non-infeksius. Oke, kalau infeksius, ada bakteri, virus, parasit. Terutama parasitnya klamidia, trakomatis. Maka nanti namanya trakoma. Jamur, aku taruh paling bawah karena dia jarang menyebabkan konjuntivitis. Sedangkan untuk non-infeksius, itu ada bagian alergi imunologi, ada toksik, iritatif, dan juga penyakit sistemik. Jadi bisa konjuntivitis itu terjadi karena adanya reaksi-reaksi yang non-infeksius. Gejala dari konjuntivitis itu apa sebenarnya? Ada injeksi konjuntiva, matanya merah, kayak tadi ya, merahnya diffuse di seluruh bagian mata yang putih-putihnya itu. Kemudian, ada epifora. Ini bahasa kerennya ya. Epifora itu lakrimasi atau mata berair. Terus tampak sekret. Sekretnya bisa macam-macam. Bisa purulen, bisa mucoid, mukopurulen, bisa serosa. Itu eksudatnya, cairan yang keluarnya. Terus matanya biasanya pseudoptosis. Kenapa? Karena biasanya ada pembengkakan juga dari konjuntiva yang di tarsal, yang di kelopak mata. Jadi matanya seolah-olah itu kayak jatuh gitu, kayak males ngebuka. Nah itu pseudoptosis. Oke, terus kemudian ada yang namanya kemosis atau edema pada konjuntiva. Ada hipertrofi, bisa papil, bisa follicle. Nanti kita bahas di bawah. Dan biasanya ada sensasi rasa terganjel atau benda asing. Di mata kayak, nggak enak dok. Matanya kayak kering, ganjel gitu. Nah itu bisa jadi konjuntivitis. Banyak ya penyebab konjuntivitis ya, infectious, non-infectious, tapi inilah yang biasanya dibahas. Oke, ada yang viral, bakterial, klamidial, dan juga yang alergic. Mungkin ada yang nanya, fernal mana? Ada yang pernah dengar nggak? Konjuntivitis fernal. Fernal itu masuknya kayak alergic, tapi dia biasanya itu terbatas pada musim-musim tertentu saja. Ya, maka namanya konjuntivitis fernal. Dibagi menjadi yang empat yang paling sering begini, ya, dilihat di sini pertama gatel. Matanya merah gatel. Biasanya itu paling banyak adalah alergic. Dok, anak saya usia 10 tahun, tiap pagi bersin-bersin, ini matanya sekarang merah dok, terus gatel. Ya, kita bisa curiga kayak, oh ini jangan-jangan alergic, konjuntivitis. Gitu ya. Kemudian kalau hiperemis, ya merah, merah semua ya, generalize semua. Kemudian kalau ini tearing, itu air matanya, air mata profuse, biasanya viral konjuntivitis itu profuse. Kenapa? Karena dia sekretnya juga serosa, watery. secretion. Nah, terus kemudian untuk eksudat, eksudat ini yang agak sedikit purulen, mukopurulen gitu ya. Nah, lihat yang bakteri dan juga klamidia untuk lebih banyak. Lalu, biasanya yang virus itu disertai dengan adanya lymphadenopathy di preauricular. Yang lainnya uncommon. Kemudian ini biasanya laboratorium jarang diperiksa ya. Ini jarang diperiksa. Kemudian yang terakhir, apakah ada gejala lain? Biasanya bakteri dan virus ada sore throat atau fever. Bisa berbarengan juga dengan si konjuntivitisnya. Oke. Kalau ada yang mau nanya langsung ya di kolom komentar. Nah, ini gambarannya ya. yang pertama ini gambaran konjuntivitis bakterial. Sekretnya lihat warna kuning, kental, terus kemudian lengket. Bisa kadang ada kerusta-kerustanya udah ngering gitu ya. Biasanya pasien akan bilang, oh bangun tidur, lengket mata saya dok, susah dibuka. Kadang gatel biasanya ada, kadang enggak. Dan ingat penglihatannya normal. Lalu yang ini, yang kedua, gambar kedua ini adalah yang tipe follicular. konjuntivitis. Follicular konjuntivitis ini biasanya juga disebabkan karena yang virus. Tadi bentuknya dia follicle-follicle. Kenakan enggak? Ada titik-titik gitu. Ini follicular konjuntivitis. Nah, gambar yang ketiga, ini adalah gambaran apa? Ada yang bisa lagi jawab di kolom komentar. Aku lihat kolom komentar mana. Cobblestone, Ica Firdaus. Thank you. Yes, Livia juga benar. Alergi ya. Jadi ini biasanya pada fernal. konjuntivitis. Ada gambaran cobblestone. Cobblestone ini jadi dia giant papilla. Lihat tuh bentuknya besar-besar seperti ini. Dan biasanya fun fact lagi, ini terjadi pada upper eyelid. Oke. Terus selain itu ini ada nih gambaran yang namanya Horner Trantasdots. Lihat. Ini ada penumpukan eosinofil katanya pada limbus cornea. Nah ini juga merupakan bagian dari fernal. Konjuntivitis. Jadi cobblestone dan juga ada Horner Trantasdots. Yang gambaran kelima. Gambaran kelima ini gambaran Trakoma. Trakoma itu sama, dia kayak bakterial. Trakoma ini parasit ya, jangan lupa. Dia sama kayak bakteri, dia tipenya papil-papil. Papil-papil, bukan folikel. Kalau folikel dia lebih kecil, lebih halus-halus. Kalau dia papil. Nah yang terakhir ini lah tadi ya, yang paling ditakuti yaitu sih konjuntivitis gonokokal. Lihat. Sekretnya ini purulen. Terus banyak lagi ya, profuse dan purulen. Ini juga merupakan suatu kegawat daruratan, red flag. Kenapa? Karena dia paling sering dari konjuntivitis dia merengbet ke cornea. Dari cornea inilah nanti dia akan bahaya menjadi bisa menyebabkan kebutaan. Oke, aku hapus dulu. Ini ada yang belum hapus. Nah ini, oftalmia neonatorum. Kalau ibunya ada riwayat G.O., kemudian dia lahir pervaginam, mata anaknya bisa menjadi seperti ini. Dan biasanya kadang nggak langsung di hari pertama, biasanya hari kedua, ketiga, tiba-tiba matanya begini, udah pulang nih bayinya nih. Tiba-tiba matanya begini. Nah makanya ini harus diedukasi juga ke ibu-ibu yang memang ada riwayat G.O. atau kayak faktor resiko. Ini berbahaya dia bisa menyebabkan kebutaan. Karena dia sangat invasif dan dia namanya ini hyperacute konjuntivitis. Konjuntivanya meradang, dalam 2-3 hari ke depan dia bisa kena ke corneanya. Bisa menyebabkan kebutaan. Oke, untuk treatmentnya segala macam nanti bisa dibaca masing-masing ya. Karena memang kalau kita bahas satu-satu akan terlalu panjang sampai belakang. Oke, penyakit yang kedua yaitu adalah pendarahan subkonjuntiva. Subkonjuntival hemorrhage. Ini adalah suatu akumulasi darah atau hematom itu di bawah lapisan konjuntiva. Jadi subkonjuntiva. biasanya etiologinya karena trauma kemudian bisa juga karena ada rewired darah tinggi yang tidak terkontrol terus bisa juga karena ngeden ya, merejan ya, merejan falsafah gitu yang terlalu hebat muntah-muntah yang hebat atau mungkin ada kelainan tembukuan darah itu bisa menyebabkan si subkonjuntival hemorrhage. Nah, ini tidak diperlukan penanganan khusus dia bisa terabsopsi sendiri dalam kurang lebih dua minggu. Jadi perlu di edukasi ke ibunya, ke pasiennya, tenang aja, ini yang penting selama ibu pandangannya tidak terganggu, dia akan bisa terserap sendiri dalam dua minggu. Kalau ada perburukan atau ada apa-apa segera kembali. Ya, tetap harus edukasi. Kita nggak boleh menggampangkan. Oh, tenang aja bu, santai pulang-pulang. Tahu-taunya sesuatu yang lebih hebat lagi. Bukan hanya pendahan suku konjuntiva. Nah, itu bahaya buat kita. Nggak boleh terlalu pede. Jadi kita harus bilang, bu, kalau ada apa-apa yang memburuk, segera datang. Oke, next. Ini ada gambaran pterigium. Pterigium merupakan pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Jaringan fibrofaskular. Nah, bentuknya itu dia segitiga ya. Kelihatan nih. Fibrofaskular. Jadi dia ada fibrous tissue dan juga dia ada pembuluh darahnya. Biasanya kenapa sih? Karena biasanya ada paparan ultraviolet dan kronis. Jadi nanti kalau misalnya ada di soal-soal, itu ada cluenya seperti ini. Kayak, oh seringkali dia di luar aktivitas, nggak pakai sunglasses, terus kemudian nggak pakai topi, nah itu terpapar sinar matahari kronis, petani misalnya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pterigium. Pterigium ini nanti akan dibagi grading-nya. Satu, dua, tiga, dan empat. Mungkin kalau yang udah follow Instagram tadi Sito ya, sudah bisa tahu nih jawabannya nih. Lihat ujung dari pterigium-nya. Kalau dia hanya menyentuh limbus, aku kasih warna ungu ya. Kalau dia hanya menyentuh limbus nih yang di sini, itu dia grade satu. Kalau dia sudah menembus limbus, terus di tengah-tengah nih antara limbus dengan si tepi pupil. Ini grade dua. Ini grade satu, grade dua ya. Terus kalau dia sudah menyentuh pupil, grade tiga. Dan yang terakhir kalau dia sudah melewati tepi pupil. Grade empat. Maka yang grade empat inilah yang akan menyebabkan kelainan refraksi, media refraksi. Pterigium grade empat baru dia akan menyebabkan penurunan visus. Inilah disebabnya tadi pada klasifikasi yang kita bilang mata merah visus normal. Ini pterigium masuk yang ini. Tapi ada juga grade pterigium yang mengganggu visus. Maka beberapa dokter spesialis tidak setuju dengan pembagian yang tadi yang klasifikasi itu. Gitu ya, rangkap ya. Oke. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nomor tiga, nomor dua kan sudah kena kornea? Kenapa kok tetap tidak ada penurunan visus? Karena dia tidak mengganggu jalur kornea dan uvea yang di tengah. Sorry, kornea dan pupil. Tempat cahaya masuk kan di sini nih, di lingkaran ini saja. Jadi selama ada masalah di sini, harusnya sih tidak mengganggu visus. Paham ya? Oke, terapinya ini biasanya observasi ya. kalau misalnya mengganggu banget dia ada grade 4 lebih, grade 2 lebih ke atas biasanya kita boleh rujuk, kemudian kita prevensi sih biasanya. Kita bilang ke pasiennya untuk jangan kena UV terus. Kurangilah. Oh, sorry. Pterijium, ini ada namanya tes sonde. Jadi kalian mungkin tahu ya, anak FK pasti tahu lah ya, ada namanya sonde atau probe. nah itu nanti kita bisa membedakan antara pterijium dengan pseudo-pterijium. Kita bahas dulu pseudo-pterijium. Jadi mirip ya, ini mirip dengan si pterijium. Nih, gambarannya sama tuh, dia ada kayak jaringan fibrovaskular juga ya, dan menutupi tepi kornea, gitu, menuju ke arah tengah. Nah, ini tuh terjadi pseudo-pterijium ini merupakan suatu respon ketika korneanya ini ada masalah, ada masalah di sini. Nah, maka jaringan konjuntiva itu dia akan berusaha menutup ke korneanya. Maka ini disebut dengan pseudo-pterijium. Dia ada riwayat kelainan pada kornea ya. Tes sonde positif. Artinya apa? Ketika kita masukkan sonde, kita selipkan probe ke bawah dari si jaringan fibrovaskular ini, kalau probenya itu bisa lewat sampai ke ujung sini nih, nembus, bisa melewati bawah dari jaringan fibrovaskular ini, artinya itu tes sonde positif. Itulah yang disebut dengan pseudo-pterijium. Karena ini tuh dia nggak nempel banget, guys. Jadi dia cuma melapisi aja tapi nggak nempel. Bedanya dengan si pterijium yang asli, dia itu tes sonde negatif. Jadi ketika kamu tusukin sonde di sini, di sini ya, kamu mau selipkan sonde, itu nggak bisa. Nggak bisa tembus ke sini. Paham ya? Ini makanya namanya tes sonde negatif. Itu cara membedakan terijium dan pseudo-terijium. Nah, jujur aja, mungkin waktu di koas, aku juga sendiri nggak pernah nih melakukan tes sonde dan sebagainya. Ini juga belajar-belajar baru-baru ini. Ketika mau ujian nasional, itu baru dibahas-bahas seperti ini, baru kayak, oh iya, bener juga ya, kayak gini gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk belajar, walaupun telat. Lalu ada juga namanya pingwekula. Pingwekula ini, kalau bisa lihat di sini, ada sedikit kekuningannya, jaringan kuningan. Ini merupakan degenerasi hialin. Nah, degenerasi hialin, terus kemudian pada konjung tifa. Dia nggak berbahaya, tapi kadang dia bisa menimbulkan radang. Kalau dia radang, namanya pingwekulitis. Jadilah mata merah karena pingwekula. Sama, dia karena paparan UV dan terapinya biasanya simptomatis. Terus kemudian, nah ini yang juga sering ditanyakan pada ujian. Skleritis dan episkleritis. Tadi kita ngomongin konjung tifa, sekarang kita ngomongin ke sklera. Jadi kalau skleritis, itu peradangan pada sklera. Kalau episkleritis, itu peradangan pada jaringan di antara konjung tifa dan sklera. Jadi kalau misalnya di sini ada konjung tifa, kemudian di sini ada sklera, nah di tengah-tengah inilah dia, meradang. Yang warna kuningnya ini nih. Nah ini namanya episkleritis. Kalau si skleritis ya di warna ungu ini meradangnya. Paham ya? Oke. Bedanya apa sih sebenarnya? Yang paling bisa dibedakan adalah satu, si skleritis ini sangat-sangat nyeri. Nyeri hebat yang bisa bahkan menyebar sampai ke dahi, sampai ke alis, dan sebagainya. Sakitnya hebat. Terus kemudian kalau yang si episkleritis biasanya sakitnya ringan. Keduanya disebabkan karena adanya kelainan sistemik. Contoh, ada rheumatoid artritis, ada SLA, ada penyakit-penyakit lain, tuberculosis, sarcoidosis. Itu bisa menyebabkan si skleritis maupun episkleritis. Nah, kita bedainnya dari mana lagi selain itu? Pertama, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kamu lihat yang sebelah sini kan ada kayak, eh, kok pennya warna ungu. Ini ada kayak pembulu darah-pembulu darah ya, benjolan-benjolan gitu. Nah, ini kalau kita sentuh pakai lidi kapas, pakai cotton bud, itu dia bisa bergeser. Beda dengan si skleritis. Kemudian, kalau kita teteskan venylafrin, 2,5%, itu fasoconstrictor, maka si episkleritis akan blushing atau pudar, warnanya jadi hilang nih, merah-merah hilang gitu. Sedangkan kalau si skleritis dia akan menetap blushing-nya negatif. Ya, itu cara bedainnya. Jadi, kalau sampai perseptor kalian nanti nanya-nanya, kalian sudah harus tahu bedanya. Ya, gejalanya mirip-mirip dengan si konjuntivitis. Mata kering, rasa sakit, ya. Kadang konjuntivitis bisa nyari-bisa nggak sih. Terus rasa mengganjal dan sebagainya. Oke. Nah, satu lagi, skleritis ini bisa menurun visusnya, guys. Maka itu beberapa dokter spesialis tidak setuju dengan pembagian mata merah visus normal. Nah, ini karena skleritis kadang bisa menurun visusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke mata merah visus turun. Jadi ini, dok, mata saya merah. Bu, matanya burem nggak? Iya, dok. Mata saya burem tiba-tiba, 3 hari yang lalu. Nah, ini bahaya. satu, kita ngomongin tentang keratitis, yaitu peradangan pada kornea. Ketika radang pada kornea, nanti kalau misalnya kelamaan nggak ditangani, dia bisa makin dalam, makin dalam, menjadi ulkus kornea. penyebabnya sama dengan si konjuntivitis, bisa infeksi, bisa non-infeksi. Tapi di sini aku lihat, aku masukin jamur di ketiga. Kenapa? Karena jamur ini sering pada keratitis. Tapi bukan pada konjuntivitis. Ya. Kemudian, benda-benda asing lainnya, iritan, alergi, itu juga bisa menyebabkan keratitis. Lihat, di sini ada namanya lensa kontak. Ya, kontak lens, atau soft lens biasanya gitu ya. Nah, soft lens kan dipakai di bagian yang hitam-hitam mata kan? Di bagian kornea. Nah, lensa kontak ini bisa menyebabkan keratitis. Terus, kemudian, lack of thalmus. Ketika para pasien-pasien yang kalian sudah pernah lewat, mungkin, bell's palsy, ya, di stase neuro, mereka kurang bisa menutup dengan rapat, ya. Nah, itu bisa menyebabkan keratitis juga, karena matanya kering. Oke, terus gejalanya yang berbeda dari si, siapa? konjuntivitis adalah satu, dia ada penurunan visus. Kemudian, ada fotofobia. Nah, konjuntivitis jarang ada fotofobia. Ya, terus kornea biasanya keruh. Beda sama konjuntivitis, korneanya jernih. Dan ada nyeri. Ya, oke. Ini keratitis, terus kemudian, nah, sorry. Ini gambarannya ya, lihat korneanya ini keruh. Matanya merah, korneanya keruh. Nah, ini bisa curiga ke keratitis. Ini keratitis jamur, lihat, ada tampakan seperti kayak kapas ya, gumpalan kapas, terus ada lesi satelit di sekitarnya. Tuh ya, ini lesi satelit. Nah, ini biasanya kalau keratitis jamur ini disebabkan karena kandida, atau mungkin aspergilus, atau mungkin golongan fusarium. ini keratitis jamur. Nah, ada clue lagi nih, yang fun fact, biasanya ada keratitis jamur ini terjadi pada petani-petani atau orang-orang di kebun yang matanya itu kelilipan atau kemasukan, misalnya, apa namanya, daun-daunan, atau misalnya batang kayu, gitu-gitu ya, kena ke mata, nah, itu bisa menyebabkan keratitis yang fungal. Ulcus cornea, nah, ulcus cornea, kalian kalau pernah ingat histologi, cornea tadi dari 5 lapisan, epitel, lapisan bomen, stroma, membran decimet, dan juga endotel. Nah, biasanya kalau udah sampai dalam, udah mengenai stroma, itu udah bisa dibilang ulcus cornea. Kemudian, kalau stroma, lebih lagi 50% daripada stroma, turun lagi ke bawah, itu udah deep ulcer. Jadi, biasanya ini ulcus cornea perpanjangan atau progresifitas dari keratitis. Tesnya apa? Biasanya namanya fluorescent test. Jadi, matanya ini dicocol, dicocol-cocol pakai tinta berwarna oranye, kemudian nanti dilihat pakai sinar biru. Nanti akan tampak warna kehijauan pada epitel cornea yang defek. Atau bisa juga untuk mencari benda asing. Contohnya nih, gambar di sebelah sini. Lihat, pakai lampu biru, ada defek warna kehijauan pada cornea. Ini namanya fluorescent test. Ada juga yang bilang denritik dan pseudodendritik. Apa ini? Jadi, pada keratitis yang disebabkan oleh virus, ada yang namanya virus herpes simplex dan ada virus varicella zoster. Sama-sama herpes nih. Jadi, kalau ada yang bilang herpes simplex, ada yang bilang herpes zoster. pada gambaran keratitisnya, itu dia bisa menyebabkan gambaran denritik. Apabila penyebabnya itu adalah si herpes simplex virus. Tapi, dia akan menyebabkan gambaran pseudodendritik pada infeksi herpes zoster ophthalmicus. ZO. Nah, makanya jadi herpes keratitis ini biasanya akan berlanjut ke ulcus. Karena herpes. Jadi, makanya akan tampak gambaran seperti ini pada fluorescent. paham ya? Oke, kita lanjut. Uveitis. Tadi ada yang ingat kan? Kita ngomongin uvealtrack. Traktus uvea. Jadi, iris, badan siliar, dan koroid. Nah, biasanya uveitis ini bisa dibagi tiga. Anterior, intermediate, dan juga posterior. Kita akan bahas uveitis anterior. Karena biasanya dia yang menyebabkan mata merah di depan. Kalau bisa, uveitis posterior tog di belakang doang, biasanya matanya tenang. Tapi kalau yang anterior, ini biasanya mata merah. Oke, terus biasanya ini etiologi banyaknya. Bisa karena trauma, ada infeksi. Bisa juga karena idiopatik. Gejalanya, biasanya matanya sakit. Terus penurunan visus sudah pasti. Fotofobia, iya. Dan, non-reactive pupil. Kenapa? Kalian lihat di sini. Bayangin, yang ngatur pupil itu kan si iris. kalau irisnya ini sendiri dia meradang, bagaimana dia mengatur pupil? Maka pupilnya biasanya gerakannya itu antara lambat atau tidak reaktif sama sekali. Inilah salah satu ciri dari uveitis anterior. Maka kita pada pemeriksaan fisik sudah bisa lihat nih, wah, nggak benar nih pupilnya. Terus kemudian kalian lihat di sini. Pupilnya ini tampaknya kok nggak benar ya? Nggak bulat ya? Biasanya kalau laporan kan pupil kiri kanan bulat, isokor. Nah, inilah pupil yang tidak bulat. Ada gompal-gompal seperti ini. Ini yang dinamakan dengan sinekia atau perlengketan pupil. Bisa ke depan nempel dengan kornea atau ke belakang nempel dengan lensa. Biasanya terjadi karena peradangan. Maka karena meradang dia nempel ke belakang atau nempel ke depan. Itu namanya sinekia. Nah, kemudian habis itu ada tanda-tanda lain. Oh, di sini nih. Ada peningkatan TIO. Kenapa? Karena TIO itu tekanan intraokular akan diatur di sekitar sini nih. Yang merah-merah yang aku lingkarin ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan aku bukakan kelas lagi mengenai glaucoma dan fisiologi dari cairan aqueosumor ya. Di kelas berikutnya. Ditunggu ya. Oke, terus tanda-tanda lain. Ada keratik presipitat. Apa itu? Ada flare. Apa itu? Kita lihat di sini. Ya, uvetis anterior. Ini contohnya adalah si mutton fat keratik presipitat. Jadi nanti kalian cari ya. Mutton fat keratik presipitat. Nah, lihat nih. Di korneanya ada kayak stain, bulat-bulat. Ya, itu ciri dari uvetis anterior. Kemudian ada namanya ini kope nodule. Koepe gitu ya. kope nodule. Dan yang ini adalah busaka nodule. Kope ini nodule-nodule peradangan pada tepi iris. Sorry, tepi pupil. Nah, kalau misalnya si busaka itu adanya benjolan-benjolan atau nodule-nodule pada permukaan iris. Ya, jadi kira-kira ini yang bisa kalian temukan pada pemeriksaan uvetis anterior. Terapinya ini di bawah ya. Nggak usah aku sebutin. Bisa dibaca aja. Kita masuk ke glaucoma. Tinggal sedikit lagi nih. Glaucoma. Glaucoma, kalau kalian tahu, jadi pokoknya glaucoma ini adalah peningkatan tekanan intraokular. Jadi bola mata itu kan bayangin kayak bola basket. Kalau dia terlalu kencang, itu nggak enak dimaininnya. Jadi, nggak bagus. Jadi tekanan bola mata itu 10-21 mmHg normalnya. Apabila tekanannya misalnya 35, nah itu udah bisa dibilang tekanan intraokular meningkat. Kemudian, selain TIO naik, apa? Trias glaucoma. Jadi TIO naik, defek lapang pandang. Jadi biasanya pasien akan bilang, ya dok, mata saya cuma bisa lihat tengahnya doang. Pinggir-pinggirnya gelap, hitam. Nah, itu bisa namanya defek lapang pandang pada glaucoma. Dan ada kerusakan nervus optikus. Jadi ini harus dilihat pakai fundus kopi. Glaucoma, triasnya tadi ini, tiga ini. Ini aku tandain. Tiga ini, triasnya glaucoma. Nah, kemudian normal TIO udah tadi. Sedangkan glaucoma akut, itu apa sih sebenarnya? Glaucoma akut itu suatu presentasi klinis dari glaucoma sudut tertutup. Jadi glaucoma itu banyak macamnya, banyak jenis dan tipenya. Oke, lagi, nanti aku akan jelaskan lebih dalam pada kelas yang mengebahas tentang glaucoma. Nah, salah satu tipenya itu adalah glaucoma sudut tertutup. Ya, close angle. Nah, kalau dia tiba-tiba tertutup nih sudutnya, maka tekanan di dalam bola mata akan meningkat. Ya, nah, itulah yang disebut dengan namanya glaucoma akut. Nah, lihat di sini, bahkan Kementerian Kesehatan juga sampai bikin infografisnya mengenai si glaucoma. Karena ini yang merupakan glaucoma yang bahaya ya. Misalnya, kalau kita ngomongin CHF, chronic atau congestive heart failure, kita bilang ada ADHF, acute congestive heart failure, kondisi akut dari suatu gagal jantung. Nah, inilah kondisi akut dari glaucoma. Kenapa dia masuk mata merah? Nih, lihat gambarnya. Tuh, ya, ini mata kanan, ini mata kiri. bedanya lihat. Mata kiri tampak sedikit ada kemerahan, bukan sedikit, sorry, banyak ya, kemerahan, terus kemudian pupilnya tampak melebar ya. Nah, terus habis itu korneanya tampak sedikit ada kekeruhan di sini nih. Itulah gejala dari si glaucoma. Ada penurunan visus, mata merah, fotofobia, ya, terus ini yang khas nih, tampak halo bila melihat sumber cahaya. Jadi, kalau dia lihat ke atas lampu gitu ya, nanti di sekitar lampunya itu ada kayak pelangi gitu. Nah, itu namanya tampak halo, pelanginya melingkar. Terus, matanya sakit, dok, mata sakit, kepala sakit, mual muntah. Ya, terus tekanan intraokular naik. Terus, kemudian penurunan lapang pandang. Nah, udah lah, itu udah fix lah, ya, glaucoma akut. Ditambah dengan pupil yang melebar dan tidak reaktif. Jadi, kalau kamu center, di sini pupilnya dia biasanya reaktifnya nggak gitu bagus. Ya, terapinya biasa ini asetazolamid dan sebagainya, ini nanti akan dibahas di kelas glaucoma. Oke, sepertinya ini udah mau selesai ya. Ini gambaran glaucoma ya, lihat, pupil yang melebar, terus kornianya keruh, matanya merah, TIO naik, ya. ada yang bisa jawab lagi, TIO diukur pakai apa namanya, alatnya? Ayo, aku tunggu. Gary Halnawan, Alicia Azara, tonometri. Bagus. Mantap. Jadi, diukur pakai tonometri ya. Skiots namanya, itu yang jadulnya ya, kalau misalnya ada mesinnya, ya bisa tonometri gitu. Nah, jadi udah deh, kalian begini, ditambah tonometrinya, TIO-nya 40. Udah. Terus kamu lihat fundus kopi ke dalam, ada gejala-gejala lain dari glaucoma, nah, udah, fix glaucoma. Hivema. Kita lanjut ke Hivema. Ini adalah pendarahan pada kamera oculi anterior. Kalau tadi subkonjunktiva itu pendarahannya di luar, ya, di sini nih. Nah, ini Hivema di dalam COA nih, lihat nih. Udah mau tenggelam nih. Oke, ada pendarahan. Nah, biasanya mostly karena trauma. Trauma, karena misalnya kena tendang bola, sorry, kena bola, ya, terus kemudian kena, kena pukul, dan sebagainya. Ya, trauma bola mata. Atau bisa juga spontan, pada suatu kondisi namanya rubiosis iridis. Jadi ada, neo-faskulisasi dari iris. Nah, itu bisa terjadi PEMA. Ini, sekali lagi, terapinya juga gak bisa diapa-apain, kalau, eh, sorry, bukan gak bisa ya, tidak perlu diapa-apain, kalau dia grade-nya masih, rendah. Contoh grade rendah apa nih? Di sudut kiri lihat. Ada mikro-hifema, ya, cuma titik-titik aja. Pendarahnya titik-titik aja. Atau dia grade 1. Grade 1 dia baru 1 per 3 atau kurang dari seluruh volume COA. Ya, kalau misalnya nih, aku kasih gambar warna apa ya, biru. Kalau misalnya dia cuma segini nih, ya, darahnya cuma yang warna biru ini nih. Nah, itu gak usah, gak usah diapa-apain. Tapi kalau misalnya dia udah mulai 1 per 3 sampai dengan setengah dari COA, itu sudah boleh mulai kita rujuk. grade 3 udah mau nutup semua, grade 4 biasanya semua udah tenggelam nih, udah ketutup. Oke, nah tentunya ini akan mengganggu penglihatan pasien. Nah, kalau masih grade 1 mau diapain? Ya udah, bilangin ke pasiennya bed rest, istirahat, kemudian elevasi kepala. kenapa? Karena biasanya ini darah akan bisa direabsorpsi sendiri oleh COA. Dan yang terpisah membeku dan menyumbat, sehingga tekanan intraokular naik, mirip seperti glaucoma. Oke, sorry, sebentar. Ya, tes, udah bisa ya, reconnection ku unstable katanya. Oke, itu Hivema ya. Nah, yang terakhir, endophthalmitis dan panophthalmitis. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin infeksi bola mata keseluruhan, nah, udah lah ini ngomongnya ya. Endophthalmitis, jadi itu adalah peradangan yang biasanya sukuratif ya, ada nanahnya. Itu intraokular di dalam bola mata, melibatkan COA dan COP. Jadi, mau segmen depan maupun segmen belakang, semuanya kena infeksi. Itu namanya endophthalmitis. Ya, nah, biasanya karena pas keoperasi, terus biasanya habis kena trauma, infeksi, dan juga bisa jadi endogen dari dalam tubuh dia menyerang ke mata. Nah, contohnya apa sih, tanda-tandanya? Pembengkakan pada kelopak mata, biasanya kemerahan gitu ya. Terus konjunktifanya merah, edema pada kornea. Di kamera okuli anterior ada sel, ada tadi tuh ya, mutton fat itu tuh, titik-titik. Juga ada hipopion. Nih, hipopion itu yang nanah pada COA, hipopion. Kalau darah pada COA, hifema. Jangan sampai kebalik ya. Oke, terus kemudian kalau misalnya dia ini bola matanya meradang, ditambah otot sekitar bola mata juga meradang. Itu yang disebut dengan pan-oftalmitis. Karena ototnya juga meradang, maka si pan-oftalmitis akan nyeri juga kalau matanya digerakin. Pak, lihat ke kanan, lihat ke kiri, atas, bawah. Sakit dok, nggak bisa digerakin. Itu pan-oftalmitis. Biasa terapinya antibiotik sistemik. Atau bisa juga injeksi antibiotik, tapi itu bukan kompetensi dokter umum ya. Oke, kira-kira ini referensinya aku dapat dari sini, baik gambar maupun penjelasan-penjelasannya ya. Mudah-mudahan kelas hari ini berguna. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar. Kita bahas sedikit ya. Terima kasih semuanya. Wah, luar biasa lo. Tepat waktu ya. Pertanyaan nih dari Livia. Selamat sore kok, izin bertanya. Bagaimana cara membedakan PT Regium grade 1 dengan pinggue kula A? Dan dengan pinggue kula yang terasa mengganjal. Pengobatan simptomatis berbentuk seperti apa yang diberikan? Oke. Terima kasih. Thank you Olivia untuk pertanyaannya ya. Jadi, kalau kita ngomongin Perigium grade 1 dengan pinggue kula. Kalau misalnya pinggue kulanya ini belum terkena radang, jadi dia masih biasanya berbentuk seperti berwarna kekuningan. Karena dia ini merupakan suatu degenerasi hialin. Nah, jadi dari pinggue kula ini pinggir-pinggirannya itu pembulu daranya suka melebar. Jadi, kalau misalnya kamu lihat ada suatu bentik warna kuning, terus kemudian ada pelebaran pembulu darah di sekitarnya, itu bisa jadi lebih ke arah pinggue kula. Tapi kalau misalnya kamu lihat ke arah si Pterigium grade 1, itu biasanya bentuknya dia lebih ke arah segitiga. Dan kemudian, kalau untuk misalnya, biasanya si Pterigium lebih sering disalah diagnosis dengan pseudo-Pterigium. Maka tadi ada diciptakan cara membedakannya. Tapi kalau si Pterigium mungkin nggak terlalu sulit untuk dibedakan ya seharusnya gitu. Kalau misalnya dari pengertiannya. kemudian pertanyaan keduanya untuk pengobatan simptomatisnya. Tergantung simptomnya seperti apa. Misalnya rasa mengganjal. Atau misalnya matanya saya rasa kering. Atau mata saya rasa nyeri gitu. Kalau misalnya kamu bilang mengganjal, itu biasanya kayak ada benda asing. Ada pembengkakan, ada nodul di situ. Maka biasanya bisa diberikan obat tetes steroid. Obat tetes steroid itu untuk menghentikan atau menurunkan peradangan. Sehingga matanya jadi lebih nyaman. kemudian matanya jadi peradangan-peradangan itu turun sehingga dia nggak ada rasa mengganjal. Kemudian kalau mata kering nanti bisa dikasih artificial tears. Dan sebagainya. Jadi maksudnya itulah yang disebut dengan penanganan simptomatis. kira-kira seperti itu. Jadi dokter umum biasanya juga terigium grade 1, terus kemudian kayak pingwekula, kita harus bisa menangani-nya di fase ke-1. Ya Pak, tenang aja ini. Saya kasih obat ini. Kalau ada keluhan apa-apa, balik lagi ke sini. Kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian satu lagi nambahin ya, kalau misalnya tadi ada ngomongin tentang keratitis. Itu hati-hati ya, nggak boleh sembarangan dikasih steroid tetes. Karena steroid itu bisa menghambat epitalisasi, re-epitalisasi. Jadi kalau misalnya dia epitalnya udah rusak nih, kena keratitis, kamu kasih steroid, dia makin susah sembuhnya. Oke. Oke, udah jelas belum Livia tadi mengenai pingwekula? Gimana Livia? Oke, udah jelas. Mantap loh penjelasannya. Saya rancang. Mantap banget sih ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Amelia. Amelia nanya, selamat sore kok. Izin bertanya, kapan dilakukan gonioskopi pada glaucoma? Terima kasih kok. Jadi indikasi kapan kita gonioskopi gitu ya. Terima kasih Amelia ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya si gonioskopi ini kan dia juga merupakan salah satu apa namanya alat penunjang ya untuk menentukan suatu diagnosis dari penyakit mata. Nah, kemudian kalau misalnya si gonioskopi ini kita biasanya untuk melihat apakah dia sudutnya terbuka atau tertutup gitu. Jadi untuk diintip lah bola matanya gitu. Nah, di saat inilah jadi nanti si gonioskopi itu biasanya lebih ke arah menentukan jenisnya gitu. Kalau misalnya kayak kamu udah tau nih tekanannya tinggi terus kemudian kemudian ada defek lapang pandang terus kemudian ada juga kerusakan pada nervus nomor 2-nya yang kamu intip pakai funduskopi. Nah, itu glaucoma sudah cukup. Oke Pak, Bapak kena glaucoma. Tapi untuk menentukan atau untuk terapi lebih tepatnya itu biasa kita cari jenisnya. Nah, salah satunya dengan gonioskopi. Gonioskopi itu dia bisa melihat apakah sudutnya ini terbuka atau tertutup. kira-kira seperti itu mungkin. Gimana Amelia? Gimana, gimana? Udah jelas belum Amelia? Udah jelas, udah jelas mantap-mantap. Terima kasih Amelia. Apakah ada pertanyaan lagi dari audience dari teman-teman? Oke, ada nanya dari Kim nih. Selamat malam Kuluki mohon maaf mengganggu mohon izin bertanya apakah mungkin episkleritis bisa berbarengan dengan skleritis? Terima kasih kok. Saya rasa pertanyaannya ini ya, kritis sekali ya. Menarik nih. Yowaluk. Ya, berarti itu memperhatikan video ya, Andrew Hakim nih. Berarti kalian memperhatikan PPT-nya dan itu membuat saya senang ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk bisa barengan atau enggak, ya jujur aku belum terlalu paham mengenai kayak apakah pernah ketemu pasien yang kayak barengan nih ya. Misalnya persepter bilang deh, ini skleritis plus episkleritis. Aku belum pernah ketemu. Cuman, kalau sesuai dengan teorinya sih seharusnya bisa ya. Karena mereka ini berdua satu. Mereka ini berdua ini enggak ada, eh sorry, berbeda tempat maksudnya gitu ya. Satu di skleranya, satu di atasnya. Jadi mungkin saja bisa terjadi keduanya secara berbarengan. Ditambah dengan etiologinya yang mirip-mirip. Biasanya karena suatu kondisi sistemik. Jadi misalnya dia ada RA. Nah, dia ada mata merah nih sebelah sana gitu ya. Nah, kita bingung ini skleritis apa episkleritis. Kita coba bedakan. Paling gampang nanti atas mata Vennylephrine tadi. Kalau misalnya dia blanching seluruhnya, oke, ini berarti episkleritis. Nah, tapi kalau misalnya dia ada apakah bergabung jadi dengan skleritis-episkleritis, ya aku belum pernah lihat kasusnya. Tapi secara teori sih mungkin aja bisa. Kira-kira seperti itu ya Andrew Hakim. Nanti kalau ada info lagi boleh saling diskusi aja di sini gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah ketemu. Ya, mungkin ada yang pernah dengar gitu, ada yang pernah ketemu mungkin kasusnya gitu. Gabungan gitu. Kalau secara logika sih harusnya bisa ya, karena dia berbeda tempat, terus kemudian etiologi mirip-mirip gitu. Dan biasanya lebih parah tuh yang skleritis ya. Jadi kalau skleritis itu biasanya kita diajarkan untuk langsung coba rujuk setelah nanganin awal, kita rujuk gitu ke dokter mata. Sedangkan kalau yang episkleritis biasanya itu kompetensi empat kita harus bisa menangani. Gimana, Andrew Hakim? Udah jelas, Kim? Udah jelas, mantap-mantap. Oke, thank you. Teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan boleh banget nih. Masih ada waktu nih. Ya, mengenai anatomi, boleh mengenai fisiologinya. Tapi nanti kita mungkin kalau ini stay tune ya di study.sito. Nanti kita coba buka kelas-kelas lagi mengenai mata ya, pilihkan topik-topik yang mungkin penting buat koas maupun buat internship itu. Jadi, lumayan membantu harusnya. Oh ya, terus kalau misalnya tadi merasa terlalu cepat ngomongnya ya, kayaknya sih aku merasa terlalu cepat ya. Nanti bisa ditonton di Youtubenya study.sito ya. Kita lagi coba buat Youtube, lagi di upload itu untuk free class-free class seperti ini. Jadi bisa diputar ulang untuk ditonton lagi kelasnya. Oke, lu pas nih ada pertanyaan lagi nih. Malam kok izin bertanya. Untuk skleritis dan subconjunctival bleeding, apakah hanya dibedakan dari anamnesis saja? Tanda-tanya. Kalau skleritis, ada kelainan sistemik. Kalau subkonjunctiva, lebih trauma. Atau ada yang bisa membedakan lagi? Oh, jadi intinya gini lu, bedanya in bedain skleritis sama subconjunctival bleeding. Apa aja tuh? Gimana cara bedainnya gitu lu? Oke. Ya, thank you ya Stephanie Budianto. Jadi ini lebih ke arah skleritis dan subconjunctiva ya. Subconjunctiva ya. Pertama benar, kita kalau misalnya ketemu pasien, itu selalu pasti anamnesis dulu. Dan jangan lupa, sebelum anamnesis lengkap, kita TTV dulu ya. Pasien stabil, pasien fine, baru kita anamnesis. Nah, kemudian setelah kita anamnesis, kita tadi tahu dong, dari kapan Pak muncul seperti ini? Apakah dulu pernah? Jadi pokoknya semua yang aku sebutin itu dari anamnesisnya. Kalau misalnya dia bilang kayak, oh iya enggak dok, ini baru pertama kali, terus misalnya saya dari weather tinggi, atau misalnya tadi kayak, saya habis muntah-muntah dok, ini lagi, misalnya lagi kenapa gitu ya, muntah-muntah. Atau mungkin sekarang itu ada ini ya, katanya kalau COVID itu ada konjunctivitis ya, katanya kalau nggak salah ada ini barunya ya, gejala barunya. Nah, itu bisa jadi kita kayak curiga ke arah, oke mungkin ini ada suatu kelainan subkonjunctival hemorrhage biasa. Ya, terutama ditambah lagi dengan dia bilang, oh enggak, enggak nyeri dok, mata saya enggak nyeri, terus kemudian enggak ada gangguan penglihatan. Bisa jadi ke arah subkonjunctival hemorrhage. Nah, kita berikanlah obat-obatan simptomatis dan juga kita edukasi. Kalau misalnya enggak membaik Pak, dalam waktu seminggu, dua minggu, Bapak balik lagi sini, kita cek lagi, atau saya rujuk ke dokter mata. Misalnya gitu. Sedangkan kalau untuk skleritis, kayak tadi, gejalannya sendiri udah jelas banget ya, ada nyeri hebat, kemudian dia ada riwayat gangguan sistemik. Bisa jadi, belum diketahui loh, misalnya, ibu-ibu datang, matanya merah. Wah, ada riwayat sakit enggak, Bu? Enggak ada dok, saya enggak pernah didiagnosis sakit apa-apa. Satu-satunya kamu tanya lagi, ada keluhan lain enggak, keluhan lain? Iya dok, saya udah dari dulu nih, nyeri-nyeri sendi nih, banyak nih, pipi saya suka merah nih, kalau kejemur apa? Nah, itu mengarahkan gitu. Ya, lumayan mengarahkan ke sana. Terus kemudian juga, yang tadi ya, dari nyerinya, dan juga, kalau misalnya, episkleritis sih bisa dibedain ya, pakai venilevering, hilang gitu. Tapi kalau misalnya skleritis, agak sulit untuk dibedakan gitu, dengan sub-conjunctive hemorage. Selain dari, tadi, ANAM dan PF-nya. Kira-kira begitu ya. Memang anamnesis itu, penting banget ya. Bisa sampai 70 persen, bisa menentukan diagnosisnya gitu. Kira-kira, Stephanie ya. Udah jelas, Stephanie? Tentang, tadi jawabannya. Jadi, fokus di anamnesis ya, Luke, ya betul ya. Karena memang, lumayan bisa membedakan ya, dari anamnesisnya gitu. Iya, terus kayak venileverine juga, kita nggak selalu pakai. Bahkan, kalau di klinisnya aja, kita, saya, gue nggak pernah lakuin tuh, venileverine gitu kan. Iya, itu juga, apa? Iya, itu kayak buat kunci jawabannya, tapi kalau di klinis sih, bener-bener, kalau bedanya anamnesis ya. Iya, satu lagi untuk Stephanie, tadi aku lupa bilang juga ya, ada di slide, tapi aku lupa sebutin, scleritis itu bisa ada tiga macam, bisa ada diffuse, nodular, bisa ada juga nekrotikans. Nah, itu akan membedakan jelas, ketika dia itu cuma nodus dikit, gitu ya, beda jelas dengan subkonjunktifal hemorrhage, yang tadi ada gambarnya. Ya, kira-kira seperti itu, dari jenisnya. Oke. Satu lagi Lop, dari Lydia Cendra. Oke. Selamat malam ko, mohon izin bertanya ko, apakah kita bisa memberakan glaucoma tertutup, dan terbuka melalui klinis? Oh iya, gimana-gimana nih, tentang glaucoma. Gimana Lop? Thank you Lydia Cendra ya, nanti kita akan bahas ini di kelas glaucoma deh, kalau gitu. Kayaknya glaucoma ini penting ya, dan memang sih, ini keluhan yang paling sering ya. Dulu waktu aku klinik di, apa namanya, RS, mana, mana nih? Cilandak ya, Marinir Cilandak. Nah, di Marinir Cilandak itu keluhannya datang setiap hari, katarak glaucoma, katarak glaucoma gitu ya. Jadi glaucoma akan aku coba buat kelas nanti, satu kelas, untuk bahas lebih lanjut, lebih detail tentang glaucoma. Tapi intinya adalah, kalau misalnya kita ngomongin glaucoma tertutup dan terbuka, namanya sama-sama glaucoma. Sama-sama gagal jantung misalnya gitu. Ya, gejalanya sih mirip-mirip. Ada penurunan lapang pandang, peningkatan TIO, sakit, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau sudut tertutup, itu kita tadi lebih takutnya dia karena bisa akut. Jadi mungkin kita bisa bedain dari sini nih. Kalau tiba-tiba, mendadak, tek aja, glaucoma, akut. Nah, itu jangan-jangan bisa jadi sudut tertutup. Sedangkan kalau misalnya dia sudut terbuka, itu biasanya dia lebih tipenya glaucoma kronis. Atau nanti yang lain-lain, contoh-contohnya misalnya ada yang normal tension glaucoma, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah tadi juga fungsinya dari si pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Ada beberapa penyakit yang kita nggak bisa stop di anamnesis aja. Kita harus maju lagi ke pemeriksaan penunjang, salah satunya dengan gonioskopi tadi. Nah, gitu ya, Lydia Sendra ya. Mungkin bener sih, nanti ada harus ada kelas khusus kali ya, kita bahas glaucoma ya, soalnya kan itu juga soal favorit ya. Apalagi buat ujian dari kayak, KOAS sampai ke KMPPD juga. Udah jelas belum tadi, Lydia? penjelasan lo, Ki. Wih, mantap, mantap. Baik, terima kasih. Dari Kania Meta sekarang. Selamat soreko, mohon izin bertanya, untuk glaucoma, apakah sudut tertulur dan sudut terbuka dapat dilihat dari pemeriksaan COA atau harus pakai gonioskopi? Terima kasih, Gimana nih? Boleh. Thank you, Kania Meta. Nanti teman-teman boleh lihat ya, kalau misalnya belum familiar dengan yang namanya gonioskopi, kalian lihat di Google, gonioskopi itu gambarnya kayak gimana, gitu ya. Nah, selain itu, bisa nggak ada pemeriksaan lain? Ada pemeriksaan yang namanya slit lamp. Kalau kalian teman-teman pernah pakai, pernah lihat ya, pemeriksaan slit lamp ini, coba aku share screen lagi. Sebentar ya, ini. Nah, ini slit lamp. Jadi pasiennya akan menaruh, wajahnya, wajahnya akan ditaruh di sini nih, lihat kursorku, mukanya di sini. Nah, nanti dari sini akan kita lakukan teropong lah, menggunakan namanya slit lamp ini. Bisa di zoom, bisa ada cahayanya, gitu. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah pemeriksaan COA. Di sini biasa kita bisa lihat sudutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sudut dari si glaucoma itu terbuka atau tutup, selain gonioskopi, bisa juga pakai si slit lamp ini. Terus kemudian, nggak cuma buat glaucoma, si slit lamp ini berfungsi buat apa lagi? Buat tadi, menilai si mutton fat, menilai pupil yang sinekia, itu semua bisa lebih bagus dilihat dari slit lamp. Contohnya seperti ini nih, yang tadi PPT ku. Mana ya? Nah, ini. Ini gambar dari slit lamp ini. Zoom besar, tampak jelas COA-nya. Mulai dari kornea, iris, pupil, sampai bahkan ke belakang lensa. Itu bisa kelihatan. Kalau kalian nanti, selama di klinis, ada yang pernah dengar pseudofakia. Apa itu pseudofakia? Ada yang pernah dengar mungkin? Coba di kolom chat tulis. Itu juga bisa dinilai melalui slit lamp. Pseudofakia ataupun afakia. Oke, kira-kira gitu ya. Kania meta. Memang slit lamp itu kayak jurus rahasianya semua dokter mata gitu ya. Iya. Basically itu kayak mikroskop, tapi buat mata. Jadi lu bisa lihat semuanya. Tapi ntar kalau ada kesempatan pasti boleh deh teman-teman coba slit lamp. Soalnya susah gitu ya. Terus, oh ini kania meta ada pertanyaan follow up yang lu. Kalau untuk pemeriksaan COI sederhana yang di center dari 90 derajat. Oh maksudnya itu ya tes. PF ya, PF ya. PF ya gimana tuh? Bisa gak sih sebenarnya itu jadi patokan? Betul, betul. Thank you kania ya. Jadi kamu lebih basic daripada aku justru ya. Maksudnya kamu lebih mendalami. Dari A6, kamu ke PF dulu. Oke, good. Justru aku lupa di sini ya. COA itu dia juga bisa dilihat pakai tadi center yang kamu bilang nih. Center 90 derajat. Jadi kita lihat apakah sudutnya dangkal atau sudutnya terbuka gitu. Nah, tapi dengan si slit lamp ini dia kan satu level lah ya. Dia PF, tapi dia pakai alat yang khusus. Ya mungkin daftar umum gak punya semua gitu. Nah, slit lamp ini akan menampilkan gambaran yang lebih bagus mengenai angle-nya. Ya, of course dengan hanya menggunakan center kita bisa lihat nih. Oke, 90 derajat. Kita lihat, oh kira-kira ini terbuka atau tertutup nih sudutnya. Sempit atau tidak sempit gitu kan ya. Baru dengan slit lamp kita bisa melihat lebih pasti. Contoh gambarnya seperti ini ya. Aku sempat nyari. Nah, lihat ini. Semua bisa lihat ya. Nah, ini slit lamp kalau misalnya kita mau menilai open atau closed angle. Ya, contoh. Dari sini kita bisa lihat nih. Antara si cornea ya, warna biru ini dengan si iris. Nah, inilah yang disebut dengan angle-nya nih, sudutnya. Ya, kalau dia sudutnya sempit dia closed angle. Kalau dia sudutnya besar namanya open angle. Kira-kira kayak gitu ya. Thank you ya, karena ini udah mengingatkan aku bahwa ada pemeriksaan fisik dengan menggunakan senter saja cukup ya, kita bisa melihat kedalaman COA. Ya. Selain itu ada satu tes lagi buat ngelihat ini sekalian deh coba apa dia bisa jawab nggak untuk melihat menggunakan senter untuk melihat kelainan pada mata apa pemeriksaannya. Oke, terima kasih Kania. Oke. Jadi teman-teman ada shadow test. Oke, thank you Kania. untuk menilai untuk menilai apa, Kania? Mana jadi di uji-uji ya? Nggak apa-apa, namanya kita diskusi ya. Mereka mau masuk offline loh sebentar lagi. Nah, kita harus diskusi aja gitu. Nggak apa-apa. Shadow test untuk menilai mending salah di sini dari sama reseptor gitu. Apakah ada kelainan pada lensa seperti katarak atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan dengan shadow test. Thank you ya, Kania ya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan guys mengenai glaucoma atau apapun itu mengenai mata merah sih ya sebenarnya ya. Apapun itu ya, Kus. Ya, kan apa? Lucky siap menjawab apapun ya, teman-teman. Kalau ada ya. Nanti kalau misalnya ada mau saran kelas atau kayak, eh, tolong dong kok bahas ini, bahas itu. Nanti tulis di ini ya. Habis ini ada Google Formnya gitu ya, Kus ya. Untuk evaluasi kami. Nanti kalian boleh tulis di situ kira-kira kurangnya, lebihnya, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dilebihkan gitu ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya. Oke. Atau kalau nggak ada yang ditanya, ini aku ada feedback form ya, sebentar nih teman-teman. Ini sambil nunggu ya, ada yang mau nanya mungkin ya. Jadi ntar feedback formnya mungkin bisa dipakai untuk ini ya, feedback buat kita supaya kita bisa lebih baik lagi berikan ini, sharing-sharing ilmunya sama teman-teman. Tolong diisi, itu cuma 30 detik. Itu bisa sangat membantu kita juga karena kita mau tahu juga yang kita bisa tingkatkan lagi di mana. Teman-teman juga boleh request next-nya kita mau adain kelas tentang apa gitu. Free classnya berikutnya mau tentang apa lagi boleh diisi di feedback form ya. Sebentar ya, aku share dulu nih. Oke guys, orang yang harusnya mengi... Oke, udah. Udah, udah, udah. Ada di kolom chat zoom ya guys, feedback form ya. Tolong diisi, itu cuma 30 detik. aku share juga di whatsapp ya untuk teman-teman yang bisa tolong langsung diisi sekarang juga. Oke, aku rasa sih kalau gara yang mau nanya lagi kita sudah hi ya, teman-teman. Tapi kalau ada pertanyaan apapun atau apapun ya, yang komen saran atau apapun boleh chat kita langsung DM kita di study.situ atau langsung personal chat ke Lucky juga boleh ya, Luke ya? Boleh, boleh. Nanti kalau misalnya ada yang perlu lagi boleh ditanyakan aja ya. Kita diskusiin aja. Oke, terus ini terakhir sebelum kita pergi ya, teman-teman, kalau berkenan mungkin boleh ya diaktifkan kameranya untuk sejenak kita sesi dokumentasi untuk bisa jadi kita upload di Instagramnya study.situ dan kita bisa tag teman-teman juga gitu. Aku tunggu ya teman-teman untuk on cam. Oke, disini aku ada dua halaman ya teman-teman semuanya. jadi untuk halaman yang pertama kita pause dulu ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman nih udah akhir kelas ini kalau boleh teman-teman silahkan follow study.situ supaya bisa terupdate lagi untuk kelas-kelas berikutnya ya. Dan kalau mau boleh tag kita di IG story. Oke, teman-teman semuanya terima kasih atas waktunya. Ya, ada tambahan? Ya, udah itu aja sih. Stay safe semuanya ya. Mudah-mudahan malam ini berguna ya. Thank you. Siap, siap, siap. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.